Untuk mengetahui kondisi terkini, saat ini kita sudah terhubung dengan tim Sat Samapta Polres Murung Raya, Polda, Kelimantan Tengah, Ibda Robis Susanto. Selamat siang Pak, salam presisi. Selamat siang Bu, salam presisi. Pak Robi, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Pak Robi, baik Bu. Untuk kami laporkan situasi banjir di Desa Juking Pajang, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, debit air masih terpantau naik, Bu. Baik. Apakah penyebab bertambah naiknya debit air ini, apakah curah hujan yang masih tinggi di sana, Pak? Terima kasih, Bu. Jadi, pantauan sementara untuk curah hujan di Hulu Sungai Barito sampai dengan saat ini masih tinggi, Bu. Karena informasi yang kami dapat dari BPP di Kabupaten Murung Raya, malam tadi curah hujan di Kabupaten Murung Raya, khususnya di Hulu Barito, Hulu Sungai Barito, ada mengalami hujan, Bu. Tidak menutup kemungkinan debit air yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan bisa naik lagi, Bu. Baik. Terkait dengan mobilitas masyarakat, apakah mobilitas masyarakat terganggu akibat banjir ini, Pak? Sebagian memang terganggu, Bu. Tapi sebagian karena masih ada tanah familinya yang ada tinggal tidak berdampak banjir. Jadi, sebagian masyarakat yang terdampak banjir, khususnya di desa Juking Pajang, ngungsi ke tempat keluarganya, Bu. Baik. Dari tayangan video yang kami lihat, masyarakat menggunakan perahu. Apakah perahu menjadi satu-satunya sarana transportasi masyarakat saat ini, Pak? Iya, Bu. Untuk saat ini, transportasi yang digunakan mereka, perahu, Bu, yang kita sebut di sini, CIS. Jadi, mereka sementara ini untuk estafet barang yang dianggap penting, masih menggunakan perahu tradisional, Bu. Dalam artian, mungkin menyelamatkan barang-barang yang bisa diselamatkan, sebagian masih ditinggal, Bu. Karena di rumah yang terdampak banjir ini, rata-rata rumahnya tingkat, Bu. Mohon izin. Jadi, itu artinya masih ada beberapa masyarakat atau keluarga yang tinggal di rumahnya, karena rumahnya berada di dua tingkat, begitu ya, Pak? Iya, Bu. Karena sebagian masyarakat di wilayah dasbar itu, khususnya yang sering terdampak banjir, rata-rata rumahnya tingkat. Cuma karena air untuk saat ini, ketinggiannya makin naik. Jadi, masyarakat yang memang perlu mengungsi, dan sebagian memang mengungsi, mengungsi, Bu, ke tempat keluarganya yang tidak berdampak banjir. Baik. Berapa jumlah kepala keluarga yang terdampak banjir ini, Pak Roby? Semua rata-rata, Bu. Jumlah dari desa di Juking Pajang, 200 kakak, 2.000 jiwa, kurang lebih 2.000 jiwa, Bu. Jadi, sebagian, bukannya sebagian, semuanya rata-rata kena, Bu, banjir, Bu. Baik. Untuk saat ini, apa yang dilakukan pihak kepolisian membantu warga, Pak? Mohon izin, Bu. Kita sudah koordinasi sama PLN Kabupaten Murung Raya agar mematikan aluran listrik, arus listrik yang ke arah Juking Pajang. Dan kita menghimbau kepada kepala keluarga untuk sama-sama menjaga sitkam tipas yang ada, dengan tidak semuanya meninggalkan rumah yang berdampak banjir. Terkhusus, kami himbau kepada kepala keluarga untuk sama-sama mengawasi, terutama anaknya yang masih di balita, yang tidak bisa berenang, Bu. Mohon izin, untuk kalau bisa diselamatkan dengan dievakuasi ke tempat keluarganya yang tidak berdampak banjir. Baik. Terakhir, Pak. Apa himbauan yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat mengingat intensitas hujan yang masih tinggi hingga saat ini? Baik, Bu. Kita menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga keselamatan, sama-sama mengawasi rumah yang ditinggalkan. Karena sebagian dari masyarakat yang tinggal di desa Juking Pajang, sebagian ada yang mengungsi. Jadi tinggal untuk bapak-bapaknya saja atau kepala keluarga yang masih bertahan di rumah yang berdampak banjir, untuk sama-sama mengawasi. Dan kita memberi nomor informasi untuk kita atas sesuatu dan lain hal untuk segera menghubungi kami. Baik. Baik, terima kasih Ibda, Robi, Susanto, Tim Sat Samapta Polres Murung Raya atas waktunya. Salam presisi, Pak. Selamat siang, Bu. Menjauhkan salam presisi. Selamat menikmati.